Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur Mas Briwo Oke buat konten kali ini kita mau buat ide jualan rice box ya rice box yang kecil yang kemasan ekonomis dan isinya nanti kita akan olah seafood ini namanya cumi nah cumi ini nanti kita akan bakar sebelum kita bakar kita marinasi ya kita marinit dengan beberapa bumbu ada pedesnya ada manisnya yang pasti enak pol ya Nah ini cumi kalian bisa pakai resep ini untuk setengah sampai satu kilogram cumi ya ini cumi udah Masri bersihkan kemudian ini Masri kasih geret-geret gini ya jangan sampai putus ya supaya nanti pada waktu kita marinasi dia bumbunya lebih resep sampai kaki si kisinya itu ya jadi enggak polosan dan juga fine looknya juga bakal tampilannya lebih bagus ya lebih menarik gitu nah seperti ini ya seperti ini ya dan untuk marinasinya nanti kita akan diamkan di kulkas kurang lebih sekitar setengah jam ya 30 menit ya ini bumbunya ada bawang merah kemudian kita juga punya bawang putih dan kita pakai disini cabai jadi bumbunya simpel aja ya cabai-cabai merah dan cabai rawit kita blender dengan sedikit air aja ya dengan sedikit air nah ini kita masukkan jadi satu di cuminya tadi seperti ini ya setelah itu kalian tambahkan nanti ada beberapa saus dan kecap ya di sini Masri pakai saus tomat saus tomat di sini Masri pakai sekitar satu setengah sampai dua sendok makan kemudian ini Masri kasih kecap-kecap sekitar dua sendok makan diaduk-aduk ya supaya dia tercampur merata kemudian ini Masri kasih tambah lada bubuk ya lada bubuk ya lada bubuk sekitar satu sendok makan kemudian ini ada garam sedikit garam sedikit gula pasir dan juga sedikit kaldu bubuk ya Nah seperti ini dan ini kita kasih jeruk nipis ya supaya baunya tidak terlalu amis cukup satu satu buah aja satu buah jeruk nipis ini ukuran agak besar ya supaya seger dan bubuknya nggak amis hilang amisnya ya dan ini Masri tambahin juga ada saus tiram satu sendok untuk makan aja cukup dan optional ya dicoba kalian rasain dulu optional ini optional kalian bisa tambahkan ini baking powder setengah sendok teh kalau misalnya enggak ada enggak usah dipakai juga apa-apa bagian powder tuh fungsinya untuk mengempuhkan mengempuhkan daging-daging cuminya ya Nah setelah ini kalian simpan makan di dalam kulkas ya kurang lebih sekitar 30 menit ya atau setengah jam sembari nunggu ini kita buat apinya dulu untuk panggangannya kalian bisa pakai panggangan teflon kalian bisa pakai panggangan ya panggangan panggangan apa aja lah ini maksudnya pakai panggangan tunggu kayak gini ya supaya ada bau arang asapnya ini untuk campuran untuk olesannya nanti maksudnya ada kasih saus tomat kecap dan juga minyak sayur ya saus tomat 1 sendok makan kecap 1 sendok makan dan minyak sayur sekitar 2 sendok makan nah ini udah 30 menit barangnya udah jadi apinya udah jadi harus yang panas ya inget ya harus yang panas baru kalau kalian bakar kalau bakaran tunggu kayak gini rasanya enak ada aroma smokey nya ada aroma asapnya kemudian matangnya juga sempurna ya kalau untuk masak cumi itu enggak perlu lama-lama totalnya sekitar 10 menit aja jadi 5 menit satu sisi dibalik 5 menit satu sisi karena kalau misalnya terlalu lama terlalu overcooked itu juga enggak bagus ya dia bakal alat teksturnya jadi udah enggak udah enggak empuk lagi nah diolesin sisa bumbu tadi bumbu marinasi ya dan juga tadi eh apa namanya olesan kecap saus tomat sama minyaknya ya kayak gini ini satu sisi 5 menit kemudian satu sisinya lagi 5 menit nah kalau kalian udah lihat ada efek-efek ada gosong-gosong dikit gitu ini adalah kelebihan dari kita bakar pakai tungku ya pakai apa namanya arang ya dan nggak bisa ngantiin kalau kalian mau pakai yang lainnya bisa cuma rasanya beda Oke jadi ya untuk satu kilo itu bisa jadi delapan porsi ya delapan porsi ini cumi nya kalian pilih yang agak besar kalau misalnya cumi nya kecil ya tergantung bisa tiga biji ini kalau karena ini agak besar ya masuk dikasih dua biji seperti ini nah sama dikasih tambahan tentakelnya itu ya Nah tadi juga dibakar tuh oke that's it itu aja selesai caranya mudah nggak ribet bambanya juga nggak terlalu susah ya kalian bisa dapat dimanapun dan semoga ini bisa menginspirasi dan buat kalian yang baru aja gabung di channel ini baru aja mampir kalau kalian suka video-video di channel ini jangan lupa di subscribe dikasih like dikomen juga di share dan kalau kalian lihat ada tombol loncengnya kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh